Halo, selamat datang kembali di video altblazer Oke, coba sekarang kita review lintasnya dulu ya Ini shot Nah, belokannya serem banget ya Nah Ini ada suatu Terbatak bener di situ Yang bikin Tami yang suka mentau tuh kayak gitu tuh Ya, mari kita lihat Lintasnya ini belokannya cukup ngeri ya Udah gitu nanti ada yang nih Tapi sayangnya ini gak dipasang nih Yang dimana itu nanti Bagian Bagian ini yang paling serem nih Belokan serem ini Dulu buat lomba kayak gini Yang saya bawa Tami yang itu adalah STB semua Gak ada yang ST, oh sih STB semuanya disini Nah Ini kayaknya lebih tinggi deh Bisa liat tuh Dan ini lintasnya ini asli cuy Tamiya Racing Mini Fall with the Japan Cup Asli Buat junior ini Bukan buat senior kayak saya Terus ada lagi belokan disini Masuk Ke Oh, udah kolong playoffer juga disini Nanti naik disini Nanti naik disini Oh Nah Aduh, ini tak bener disi nih Ini gak ada yang lepas disini Pengaitnya nih Pengaitnya beda loh Jika bagian sini lepas Itu bisa pakai ini Bisa pakai ini langsung ini Terus Sini lagi Balik lagi Cukup panjang atau berapa meter disini Tapi juga gak dipakai Nah Sekarang Gue mau main disini Karena memang Udah diizini juga Jadi gue Gue bawa Gue bawa Eleglitter STB Pro nya Dan Razorback Terus ada Saber Ya Ada Saber Ada Magnum Hawok Terus gue bawa baterainya Macem-macem disini Gak juga ketinggalan ini Bawa baterai-baterainya juga Dan 6 buah Tamiya yang Akan siap bermain Dalam program Duty Race Kemayoran Nah Nih Nanti tanggal 1-10 Juni Nanti akan ada balapan Antara 6 Tamiya ini Oke Dan Sebelum itu gue Masang baterai dulu nih Baterainya bukan yang Polritamia Tapi yang penting adalah Mini 4 WD-nya Polritamia Itu Gue udah Gue udah dipasang disini dulu Nah Ini masaknya pake baterai ini Cuy Karena Karena ini cukup boros ya Kalo ketika gue pake main Jadi Masang baterai dulu semuanya Ya Jadi gue gak buru-buru nih Kontennya nih Ya gue disini Udah gitu ruangannya berhasil Lagi dingin lagi Disini gue bisa bermain Tapi gak puas Cuy Gak sepuas ya Gak Gue cuman main Gue cuman Gue cuman ngebalapin Tami-tami Itu di area yang baru Biasa gue main di rumah Ya kan Bersama Tamiya yang lain Sekarang mainnya disini Untuk Razerback Gue juga pake Max Day Karena Gindamai yang dipake itu Yang kenceng FMA chassis Hmm Gak kok konten Lama-lama saya nih ya Selanjutnya Pemasangan baterai Untuk Sonic Saber Dan Magnum Saber Kenapa Oh iya Ada yang gak saya bawa ya Yaitu Tamiya Tamiya Japan Cup Gak saya bawa Bukan Bukan tanpa alasan Kenapa gak bawa Nah ini ada dua sisa baterai ini Nanti digunakan Kalau Baterainya habis Ya Salah satu dari Tamiya ini Nanti akan habis Nanti bisa pake baterai itu Wah susah ini Nah Sisa tiga Jadi pas ya Enem ini Dan dua pasang ini Akan menjadi pengganti Nanti kalau baterainya habis Ingat guys Gue main disini tuh Ijin tuh Gue gak bisa sembarangan Soalnya gitu Karena ini bukan Intesan gue Untungnya gratis Jadi gue bisa main disini Konten juga disini Nambah-nambahin Konten gue sehari Oke Sisa dua unit Sisa dua unit yang belum dipasang Jadi di video berikutnya Nanti akan gue pasang Terus Ini yang Ini gue gak langsung mainin ya Jadi gue harus Panasin dulu ininya Karena memang udah lama gak dimainin Begitu juga Baterainya udah Dua minggu lebih Ini gak di cas Takutnya salah satu Di antaranya tuh Gak bisa dipake So Thanks for watching ya Untuk kali ini Untuk video berikutnya Nanti adalah Masih dalam pemasangan baterai Terus pemanasan dulu Nanti baru dibalapin Pertanggal 1 Sampai 10 Juni Di Youtube Alibazza